Pemirsa siswi kelas 9 SMP Negeri 17 Kota Jambi berinisial MAP diduga menjadi korban bullying hingga kekerasan oleh teman-teman di sekolah. Siswa kelas 9 SMP Negeri 17 Kota Jambi berinisial MAP diduga menjadi korban bullying hingga kekerasan oleh teman-teman di sekolahnya. Kejadian tersebut berujung dengan korban MAP masuk IKD RSU Raden Matahir dan dirawat selama dua hari. Setelah korban tidak tahan merasakan nyeri di sekujur badan, kaki hingga tangan yang mempunyai luka lebang akibat pengeroyokan oleh beberapa orang siswi di sekolahnya. Hal tersebut dikemukakan oleh orang tua korban, Mardiana saat dikonfirmasi di rumahnya. Mardiana mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 4 Agustus 2023 lalu. Kejadiannya di ruang kelas yang sengaja para pelaku yang berjumlah kurang lebih 10 orang dengan berbagai peran mengunci dari dalam ruangan. Awalnya mereka membuli untuk memancing korban MAP berlaku kasar dan beberapa orang lainnya sengaja merekam video saat korban berlaku kasar kepada salah satu pelaku ketika mereka membalas dengan keroyokan rekaman itu dihentikan. Di samping itu, ia mendapat informasi bahwa para pelaku dikenal memang merupakan suatu geng dan hobi melakukan tindakan buli. Sehingga ia meminta pihak sekolah untuk tegas atas kejadian ini. Menurutnya, pihak sekolah sudah mencoba melakukan mediasi dengan pihak dari pelaku untuk bisa bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami. Mardiana menambahkan, sudah hampir seminggu kejadian ini namun sangat disayangkan pihak sekolah belum bisa mengambil sikap atas tindakan para pelaku. Jadi, si pelaku ini, anak ini, memang dia karakternya memang mungkin gitu kan, dayan buli. Jadi, korbannya tidak cuma anakku, ada anak-anak lain juga. Anak lain itu dibuli mulut, terus-menerus mereka milih tidak sekolah. Sampai pas di hari kejadian anakku itu dibuli fisik, korban lain ada, tapi tidak sekolah. Mereka takut. Anakku awalnya juga buli mulut. Sama seperti anak indah sekolah ini, baru buli mulut aja, udah ada sekolah. Anakku tetap sekolah walaupun buli mulut. Jadi, di hari Rabu, udah dibuli, dipancing marahnya, anakku pas pulang sekolah milih ngadu ke balik kelas. Nah, belum ada respon sampai di hari Kamis, masih dipicu lagi amarahnya. Pas keluar main di hari Kamis itu sekitar tengah 10 jam 10, anakku pergi ke kantin. Keluar main mau makan lah. Terus, kata salah satu teman mereka, Marsha. Nama anakku Marsha, kata salah satu teman pelaku, masuklah ke kelas. Oh, belum selesai tan tugas. Oh, nulis dulu. Mau ada masalah, anakku tadi masuk ke kelas. Nulis dia. Nah, di saat dia sedang nulis itulah datang si Eca. Si Eca ini datang dengan rombongan-rombongannya di belakangnya. Mereka ngakunya baik-baik. Sementara, anakku bilang nggak baik. Teman-teman ada beberapa yang lihat tuh nggak baik. Ada geberat meja. Masih memancing marah. Seperti di hari Rabu. Dan di Kamis itu, Kamis itu masih mancing marah. Itu pas anakku masuk kelas itu, salah satu temannya itu ngunci bintu. Salah satunya langsung videoin. Dan si Eca memicu marah, supaya anakku lebih awal main tangan. Berdasarkan informasi di lapangan, mengkonfirmasi kepada babin sasetempat Solihin, yang didampingi dari dinas terkait, ia mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pencarian informasi kepada dua belakang pihak, dan juga telah dilakukan dua kali mediasi. Untuk sementara ini, Solihin mengatakan dari mediasi kedua ini belum ditemukan unsur pembulian. Namun yang ada penyebabnya bermula dari status WA sebagai pemicu keributan. Solihin juga berharap kasus ini cepat terselesaikan dalam waktu dekat, dan pihaknya akan mencoba memanggil dari pihak terkait guna dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton!